Yang luar biasa atas semua upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman kita Tahapan-tahapan, ya tahapan kelihatan buruk kerak Ya semoga teman-teman ini dalam menyelesaikan tugasnya, kelihatan-kelihatan pelatihannya Yang bisa mencapai hasil yang maksimal Yang bisa mengebuti semua tahapan-tahapan yang telah diatur atau yang telah diadilakan Atau dipergantar kalau diadilkan buruk kerak Makanya saya bisa tolong diatur waktunya Ya karena memang yang menjadi rumo atau yang menjadi bukan bukan kendaraan Yang membuat teman-teman kita ini yang lain, yang mau ikut guru penggeras seperti di sekolah-sekolah lain Ya karena mereka mengelur, ketika melihat jadwal atau ketika guru penggeras Saya bilang dapat kita mengusturkan, nah itu Sekolah kita mengajar, untuk mengusturkan administrasi Kemudian pulang lagi kita dipuntuk dengan nunggu, tukar, ya itu Ya makanya memang yang diperlukan guru penggeras juga adalah mereka yang mencoba Sebenarnya pulang itu alasan, ya alasan untuk tidak ikut Ya kalau menurut saya, sesampilnya sesampilnya beberapa teman itu turun Tidak usah tidak dihidup atau penggalan Nah saya juga mencoba sekolah-penggara ini Ya teman-teman bukan sekolah ini, khususnya itu sekolah-penggara Ya benar, bahkan, makanya untuk berkuat dan ini membangunan ini Demi membayangkan tangan Nah tetapi bapak ini saya akan ajak Kembali lagi kita menikmati hal ini secara positif Sebarang kali kita akan terhantungkan kepada teman-teman Ya jangan jadi penggeras, supaya tetap siap untuk menyelesaikan semua kebetulan Sebenarnya saya menggunakan kejadian ini Ada beberapa hal yang akan menyampaikan Kejadiannya dengan kejadian kebanyakan kita Jadi saya mohon hari Senin Ini kita sudah memenangkan kembali Untuk mengajar Ya kita bantu Waktunya Kita mengajarkan waktu Jadi yang terbaik-baiknya Kata-kata Bapak Ibu Ya kita mungkin mengajar aktif kita lakukan ini Sebenarnya kondisi dari tiap 7.20 sampai jam 2 bulan Itu hanya kurang lebih 2 bulan Karena kenapa? Setelah memasuki bulan kuasa Otomatis waktu untuk mengajar itu kita kurangi lagi Nah sehingga apa yang sudah kemarin di jahwakan Ya supaya betul-betul kita manfaatkan waktu dalam Pelu bulan 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 Ya Akhir malam Sudah memasuki Kira-kira Alhamdul Ya Makanya Makanya Terus 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 Apalagi kalau kita nanti jadi sekolah pemeran, yang puncaknya itu lebih berkeluar di malam, abril itu. Kemudian yang selanjutnya, mungkin minggu-minggu depan ini kita akan mengarahkan informasi program kerja sekolah ingatan 2021 Sesuai dengan permintaan dari pengawasan kemarin, jadi kita sudah sampaikan sama perdawaran Kita laksanakan untuk bagaimana tekniknya, apakah kita presentasi kembali RKA kita yang tahun 2021 Atau dilakukan saja secara umum bahwa item-item kelihatan yang sudah terlaksana itu alhamdulillah Sebenarnya isinya, misalnya workshop pembuatan perangkat pembaca terlaksana atau tidak Kegiatan posenisme terlaksana atau tidak, itu yang dimaksudkan Nah, nantilah, ya, kemudian sampai keberadaan alam, disampaikan juga tentang keuangan sekolah kita Ya, supaya teman-teman tahu Nah, kemudian kita lanjutkan dengan penyusunan RKAX Nah, nanti saya minta maksudkan dari teman-teman apakah kita akan work project selalu ditampilkan Ya, di layar kemudian kita masing-masing memberikan usulan atau tidak Nah, nanti kita masing-masing berstandar Ya, siap-masing-masing standar bisnis, standar bisnis, standar bisnis, apa yang dibutuhkan Untuk penganggara bisnis, begitu juga di standar-standar perjilai yang apa-apa bermula lagi kita akan membawarkan Ya, karena imbaran harus kita susun Walaupun, ya, tanda putih di sini kita masih menunggu Ya, SK dari teman-teman yang berjata Jadi, kita nanti lihat polkas Ya, karena itu juga dari S2 untuk barang Kemudian, Bapak-Ibu, ke depannya juga kita harus dikitkan Bagaimana kita bisa menyusul RKJG dan RKT Ya, saya kemarin sangat tertarik diusul A Bila Alhamdulillah, saya mau dikumpulkan, mewakini orang tua diusul Ya, RKJG mereka sudah selesai RKT Karena ini, rencana berbeda selama 5 tahun itu harus kita buat Jadi, kalau ada waktu kita susun Pas kita akreditasi, semua instrumen ini ada Ya, atau bukan itu, dokumen ini ada Nah, itu kemarin kami kasih dan siap Ya, bila nanti saya minta payahnya Karena itu adalah format RKJG yang terbaru Ya, kalau untuk agenditasnya ada PNP Kalau ada Kalau ada, ya itu saja nanti kita Ya, ya Ya, ya Cuman, pasti ada Ya, ya RKJG yang terbaru Ya, ya 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 Sosialisasi Kalau dulu mengerat Angkatan Empat Pada hari ini Saya mengatakan Yusuf Dan itulah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Selamat siang Baik Bapak Ibu Demikian tadi Sambutan Sekaligus Membukaan secara resmi Tidak di depan Pada hari ini Selanjutnya Kita Mendengarkan bersama Sosialisasi yang akan Disampaikan Oleh kedua Bagaimana kita ini Yaitu Ibu Satriani Dan Pak Andi Semoga Apa yang Disampaikan Sebentar Oleh kedua Jangan lupa Bagaimana Bagaimana kita ini Bisa bermanfaat Untuk kita Semua Amin Baik Jangan selanjutnya Adalah Pengempaya Akan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat sejantara bagi Iblas Memang Swastidastu Alhamdulillah Kutusyukur Selanjutnya Kita Bermanfaat Bermanfaat Alhamdulillah Tuhan yang Maha besar Yang Selatiasa Memberikan kita Banyak Nikmat Terutama Kesehatan Dan Nikmat Ilmu Yang bermanfaat Yang Alhamdulillah Kita Sebagai Denerasi Pendobrah Peradaban Kita Banyak Mendapat Masukan-masukan Yang berarti Di zaman Ketika kita Keluar dari Zaman Bargeni Ada Begitu Banyak Kerobosan Kerobosan Yang Telah Dilakukan Oleh Kemerintah Jadi Selanjutnya Sekolah Dan Kita Berhenti Kepada Jumlah Selamat Assalamualaikum Semoga Kita Senang Biasa Mengapa Syafaat Mengapa Ketujuh Dalam Kehidupan Kita Seharian Bapak Ibu Teman-teman Pimpinan Dan Bergang Sejauh Sekalian Terutama Partner Saya Dua orang Yang Senang biasa Berkolaborasi Dalam segala hal Selama masa pendidikan Sudah Dilewati Selama Tiga bulan Jadi Pada kesempatan ini Sebelum Saya Memulai Paparan Saya Saya Mengucapkan Banyak Terima kasih Sepertinya Baru di sekolah ini Yang ada Sosialisasi Dari Satu Berkolaborasi Karena Kalau memang Ada Sosialisasi Di teman lain Pasti Ada Publikasinya Di grup Kita Semacam Pamer Untuk Memulai Teman lain Untuk Membuat Juga Di grup Jadi Sesungguhnya Kami Memulai Di Peluangkan Waktu Hari ini Tidak lain Adalah Untuk Memulai Salah satu Kewajiban Kami Di Modul Satu Titik Empat Itu Ada Paparan Tentang Aksi Nyata Kalau Dikatakan Aksi Nyata Berarti Benar-benar Harus Dilakukan Karena Sebelum Sosialisasi Ini Kami Diberikan Tantangan Untuk Membuat Rancangan Tindakan Nah Setelah Saya Tanya Pak Andi Bagaimana Rancangan Tindakan Di Aksinya Ada Sosialisasi Nah Berarti Kita harus Sosialisasi Karena Pastinya Nanti Akan Di Evaluasi Jadi Rancangan Tindakan Evaluasi Benar-benar Dilaksanakan Tidak Ini Masa Tindak Yang Kedua Adalah Ini Sebagai Pengumunan Untuk Testimoni Jadi Kemungkinan Nanti Pak William Datang Pendampingan Berikutnya Di Bulan Mungkin Di Awal Bulan Februari Sebelum Longka Dua Itu Pak William Tindak Tindak Lagi Mungkin Pengumunan Lagi Yang Ditanya Tetapi Pak William Langsung Kedili Tanya Ke Bapak Sekolah Tanya Guru Buru Tanya Siswa Apa Yang Sudah Dira Di Pesat Di Pak Andi Dis Diri Itulah Yang Menjadi Sebenarnya Tidak Tepat Kalau Dikatakan Kami Cuma Mau Menurut Tanggung Jawab Tidak 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 Itu Memang Itu Yang Harus Kami Lakukan Bahwa Apalagi Setelah Kita Dinyatakan Sebagai Salah Satu Sekolah Pengerak Untuk Tahun 2022 Artinya Kami Sudah Punya Pempan Tenggung Jangan Diri Berat Lagi Kami Sebagai Orang Pertama Yang Harus Menggerak Yang Harus Menyampaikan Karena Kami Sudah Diri Diri Palu Jadi Kami Punya Tanggung Jawab Yang Besar Untuk Menyampaikan Diri 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 Apa Itu Sekolah Pengerak Sekolah Pengerak Dan Pengerak Sama 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 Pengerak Sama Sama Pengerak Orang Lagi Nah Kenapa Seperti Itu Jadi Pada Hari Ini Kami Cuma Mudah Mudah Kami Bisa Memanfaatkan Semuanya Materi Ada Dua Materi Yang Kami Akan Bahas Yaitu Pendekatan Ibu Ibu Apresiatif Dan Budaya Positif Saya Yang Pertama Jadi Sebelumnya Mohon Maaf Jika Pemahasan Kami Terasa Kurang Karena Kenapa Dua Materi Sebenarnya Kami Selesaikan Dalam Waktu Tiga Bulan Jadi Kalau Di Sini Lagi Cuma Mempunyai Cuma Guajah Jadi Rasanya Tidak Sesuai Tidak Sama Saya Mulai Dari Pendekatan Ibu Apresiatif Saya Mulai Ada Berapa Proin Filosofi Pendidikan Apa Itu Menteri Melajar Apa Itu Profil Melajar Melajar Isi Guru Tahap Tembak Dan Pendekatan Ibu Apresiatif Jadi Mungkin Kemarin Sudah Dia Sampaikan Dari tahun 2019 Ketika Dia Pertama Kali Menjadi Dilantik Menjadi Kemp Menwood Dia Langsung Pada Tidak Tonnya Waktu Itu Langsung Dia Muncul Kata Di Garis Kewah Kemerdekaan Belajar Dari Situlah Muncul Istilah Merdekaan Belajar Sebenarnya Apa Itu Merdekaan Belajar Kita Ladi Ke Filosofi Pendidikan Yang Disampaikan Bapak Pendidikan Kita Yaitu Di Hajar Jawa Utara Nah Begini Asal Pendidikan Di Hajar Jawa Barat Menuntun Pak Kade Mengatakan Pendidikan Itu Adalah Menuntun Bukan Mengajar Menuntun Memayomi Membimbi Segala Kedua 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 Anak Anak Agar Mereka Dapat Mencapai Keseramanan Dan Kebahagiaan Sedikit Ininya Sebagai Manusia Ini Masa Kedua Kedua Karena Luas Anda Lalu Dalam Kalau Kita Gali Makanya Kami Di Filosofi Kose Filosofi Pendidikan Itu Selama Dua Minggu Betul Betul Pikiran Kita Di Doktrin Bagaimana Memahami Apa Sebenarnya Maunya Di Hajar Dewantara Pada Ketika Pertama Kali Dia Membangun Taman Siswa Pada Tahun 1820 Pada Tahun 1820 Sebenarnya Apa Maunya Di Hajar Dewantara Disini Dia Katakan Menuntun Kalau kita Lihat Di KWBD Artinya Menuntun Ini Tidak Taksa Kita Tidak Memaksakan Mengajar Kita Tidak Memaksakan Untuk Diajar Seperti itu Katanya Begitu Maksudnya Dan Untuk Di Kuritung Baru Kata Siswa Dikanti Jadi Murid Dia Lebih Arti Emosional Lebih Kependekatan Emosional Bahwa Anak-anak Itu Dikatakan Murid Sebagai Anak-anak Kita Yang Kutu Kasih Sayang Jadi Kita Kembali Ke Kuratnya Anak-anak Nah Saya Lihat Saja Ini Pembahasanya Pandang Pendidik Itu Memonton Tunggu Dan Hidupnya Kota Tangan Anak Memperbaiki Laku Dan Tungguhnya Terus Berdasarkan Dengan Tiga Semboyan Pendidikan Dengan Susuk Selodok Imadiyah Mangun Kosok Mangun Kasok Dan Tuturnya Daya Saya rasa Kita Sudah Tahu Semboyan Pendidikan Dia Dari Menuntun Ya Menuntun Sekarang Mari Kita Masuk Kementerika Belajar Ini Kemarin Pak Pak Kesek Beran Katanya Kepertemuan Ada Seseorang Di Jakarta Tanya Sudah Tahu Merdeka Belajar Kami pun Sebenarnya Masih Ragu Mengunakan Seperti Apa Merdeka Belajar Tapi Kami Mahami Merdeka Belajar Itu Bukan Cuma Untuk Siswa Tapi Kita Juga Guru Sekolah Artinya Sekolah Merdeka Guru Merdeka Siswa Merdeka Orang Tua Juga Merdeka Secara Seluruhan Pemampung Kepertemuan Juga Merdeka Disini Kita Ambil Ini Kita Ambil Contoh Lebih Kompleks Saja Selama Ini Di sekolah Di kelas Kita Flashback Ke belakang Kita Flashback Dalam Keinggaman Kita Seringat Ketika Mengajar Apakah Kita Sudah Merdeka Ketika Mengajar Kalau Saya Belum Merdeka Karena Kenapa Banyak Tuntutan Administrasi Yang harus Kita Membunis Sebelum Masuk Di kelas Ada Tuntutan Nilai Makanya Saya Sembar Sama Bapak Bahwa Sebenarnya Saya Tidak Setuju Dengan KKM Karena KKM Itu Mengingat Mengingat Kita Tidak Membuat Kita Merdeka Terus Berikutnya KKM Memaksa Kita Untuk Memberikan Nilai Anak Anak Yang Artinya Kita Memaksakan Memaksakan Pada Hal Tapi Ini Cuma Pendapat Peribadi Saya Yang Memaksud Dengan Berbeka Belajar Adalah Anak Anak Belajar Sesuai Dengan Kebutuhannya Dan Buru Mengajar Sesuai Dengan Kebutuhan Siswa Apa Yang Dibutukan Siswa Disesuaikan Dengan Potensi Dan Makarnya Itu Yang Dimaksud Dengan Merdeka Belajar Secara Kesimpulan Umumnya Membuat Merdeka Belajar Itu Adalah Anak Anak Belajar Merdeka Belajar Sesuai Dengan Kelampuannya Sehingga Dia Bisa Menyelesaikan Masalahnya Tanpa Harus Bergantung Pada Orang Lain Dia Mandiri Dia Mandiri Terus Guru 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 Mengajar Sesuai Dengan Kebutuhan Siswa Secara Inofatif Dan Kreatif Artinya Kita Tidak Ingat Taksi Oleh Aturan Kita Harus Seperti Ini Tetapi Guru Bebas Menuarkan Pikirannya Dalam Proses Pemberanjangan Mengajar Karena Sebenarnya Pada Dasarnya Buru-Buru Kita Semuanya Kreatif Cuma Karena Terbelit Dengan Administrasi Akhirnya Kreatifnya Tidak Keluar Karena Sudah Kepikiran Banyaknya Administrasi Akhirnya Pikiran Membuat Sesuatu Yang Baru Itu Jadi Terhambat Seperti Itu Jadi Saya Cuma Berikan Dasarnya Saja Saya Tidak Akan Mempanjang Lebar Disini Cukup Saya Memperkenalkan Sebenarnya Apa Itu Filosofi Dari Pendidikan Apa Yang Dini Kali Akhir Adhan 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 Itu Merkipar Belajar Sesuai Dengan Kebutuhannya Sesuai Dengan Potensinya Sesuai Dengan Perkatnya Artinya Anak-anak Seperti Mario Kita Tidak Bisa Paksakan Untuk Bisa Seperti Menjadi Owang Ari Owang Ari Tidak Mungkin Maka Saya Setuju Dengan RPP Diferenciasi Yang Lalu Kami Dimptekan Di November 2020 RPP Berdiferensiasi Itu Diperkenalkan Sama Pak Udi Waktu Itu Dari RPMP Kenapa Kenapa Setuju Dengan RPP Itu Nanti Seperti Sampai Sekarang RPP Berdiferensiasi Karena Di dalam RPP Berdiferensiasi Ada Namanya Diferensiasi Proses Apa Diferensiasi Proses Dan Proses Pemilaian Anak-anak Itu Dibedakan Sesuai Dengan Levelnya Dalam Kekras Sembilan Proses Mengerjakan Penilaian Untuk Mario Tidak Boleh Disamakan Dengan Teman-temannya Yang Lebih Mampu Jadi Dijabarkan Untuk Anak Level ini Mengerjakan Tegasnya Seperti Ini Anak level Di atas Mengerjakan Tegasnya Seperti Jadi Lalu Sampai Sekarang RPP Berdiferensiasi Saya gunakan Karena Itu Dia Lagi Cenderung Konsep Filosofi KHD Anak Itu Belajar Sesuai Dengan Ketujuhannya Sesuai Dengan Kemampuannya Dan Sesuai Dengan Potensinya Seperti Itu Nah Alhamdulillah Sudah Sebagian Saya sudah Praktikan Sebelum Masuk Guru Penggerak Saya mau Sadar Ternyata Iya Benar Karena Kita akan Memerlukan Bahwa Tidak Semua Anak Bisa Menulis Tetapi Ada Anak Yang Bisa Cuma Buka Apa Ada Anak Bisa Ngomong Saja Dari Dari Saja Tidak Coba Tulis Yang Tidak Bisa Tulis Karena Memang Kemampuannya Seperti Itu Ada Bisa Menggambar Ketika Dintanya Coba Tulis Jawaban Ini Dia Cuma Melihat Kertas Coba Gambarkan Apa Yang Jawabannya Kalau Yang Bisa Menggambar Pasti Yang Menggambar Makanya Disinilah Aranya Dari Berdika Belajar Tujuannya Adakah Menciptakan Profil Pelajar Pancasila Apa Itu Profil Pelajar Pancasila Adalah Pelajar Sepanjang Hayat Yang Kompeten Dan Memiliki Karakter Sesuai Nilai Pancasila Seada Enam Karakter Pelajar Pancasila Dari Untuk Kesana Yang Pertama Sedap Pasti Sesuai Dengan Pancasila Silah Pertama Beriman Pertama Kepada Tuhan Yang Mana Esat Dan Berakhlak Mulia Ini Membahasannya Panjang Sekali Banyak Span Poin Poin Kecilnya Alam Akhlak Terhadap Alam Akhlak Terhadap Hewan Akhlak Terhadap Manusia Dijabarkan Sejahtera Minjin Yang Terutama Mandiri Seperti Apa Pembelajar Pancasila Mandiri Adalah Anak Anak Itu Kita Cuma Menuntun Kita Rangsang Kita Berikan Sebuah Permasalahan Tetapi Anak Dengan Mandiri Mencari Solusi Mencari Jawaban Dari Permasalahan Yang Kita Berikan Dan Ketika Berkata Kritis Ada Ada Hubungannya Dengan Anak Anak Berpikir Berpikir Untuk Anti Mainstream Tidak Berpikir Seperti Kebanyakan Misalnya Bagaimana Cara Men Bagaimana Cara Mencairkan S-Batuh S-Batuh Ada Mungkin Yang Anti Mainstream Taruh Di Sungguh Panas Tapi Kita Ingin Anak-anak Mencari Tidak Tidak Mungkin Cuma Ya Bagaimana Ya Mungkin Pasti Ada Cara Lain Mencairkan S-Batuh Selain Isu Panas Mungkin Dicapur Dengan Usul Lain Yang Bukan Yang Tidak Mengandung Yang Juga Mengandung Usul Panas Tetapi Sat Berbeda Bisa Jadi Seperti Itu Yang Berikutnya Berkali Naik Anglota Ini Yang Harapan Kami Adalah Padahal Ingat Kalau Telen Dari Fulbright Biasa Fulbright Membawa Sesuatu Yang Bermih Biasa Karena Ini Berkebidikan Global Harapan Kita Adalah Anak Anak Itu Mempunyai Pandangan Jauh Ke Depan Pandangan Bagaimana Mengamfaatkan Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sebagai Sarana Pembelajaran Dan Sarana Untuk Meningkatkan Karya Mereka Di masa Depan Artinya Kita Lihat Sekarang Anak Anak S1 Kemperawatan SPD SMK Maksudnya Di Ini Satu Pintu Kasian Saya Kadang berpikir Begini Ya mungkin Ya Tuntutan Tuntutan Hidup Tuntutan Hidup Sampai Ijazahnya Tidak Sesuai Dengan Pekerjaan Harapan Harapan Dari Pak Menteri Adalah Di masa Depan Anak-anak Berkarif Sesuai Dengan Dia punya Disiplin ilmu Dia berkarif Sesuai dengan Disiplin ilmunya Dan Disiplin ilmunya Itu Dia Meningkatkan Menemukan Sesuatu Yang luar biasa Dengan Memanfaatkan Perkembangan Teknologi Yang maju Yang kedua Juga Bahasa Disini Masuk Kita Sebenarnya Dituntut Kalau bisa Memuasai Salah satu Bahasa Asing Kalau Saya Sekarang Saya Bari lagi Khusus Bahasa Inggris Saya Bari lagi Khusus Bahasa Inggris Karena Kenapa Saya Takut Kemampuan Perti 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 Saya Kurang Hidup Dulu Bahasa Inggris Dan Bisa Bahasa Bisa Bahasa Inggris Itu Memanggukan Karena Banyak Teman-teman Saya Dia Bukan Jurusan Bahasa Inggris Tapi Bahasa Inggris Bagus Seperti Jadi Berkembangan Global Kita Ingin Anak-anak Ini Melihat Peluang-peluang Yang Besar Di Era Digital Sekarang Ini Artinya Mereka Kreatif Melihat Peluang-peluang Di Masa Teknologi Yang Sangat Maju Berikutnya Botol Royor Ini Semua Yang Di CPP Kolaborasi Pasti Harus Kolaborasi Presentasi Saya Kolaborasi Diskusi Online Saya Kita Kolaborasi Jadi Jadi Kata Kuncinya Kami Kolaborasi Ini Yang Harus Kami Sebarkan Virus Kolaborasi Ini Yang Harus Kami Sebarkan Ke Teman-teman Artinya Kita Harus Bekerjasama Apa Yang Maksud Bekerjasama Bukan Cuma Anak-anak Tapi Kita Juga Bagaimana Kita Beri Contoh Kepada Anak-anak Kita Berkolaborasi Apa Yang Maksud Berkolaborasi Kerjasama Mungkin Kita Lihat Kerjasama Sama Karena Bukan Cuma Itu Sebenarnya Kita Sudah Melakukan Itu Selama Ini Kita Punya Masalah Ada Jendala Pertanya Kepada Teman Ibu Kalau Misalnya Kita Minta Pertanya Kepada Teman Sejauh Juga Sudah Konaborasi Memang Ibu Kalau Belajaran Misalnya Ibu Lus Ini Kira-kira Saya Buat Seperti Ini Bagaimana Menurut Ibu Terus Ibu Lus Masuk Bagus Mungkin Lus Ini Kepada Ini Juga Itu Sudah Konaborasi Kita Meminta Pendapat Ke Orang Lain Itu Sudah Konaborasi Jadi Di sini Kita Ditutup Adalah Jangan Kita Diam Dengan Ketidaktahuan Kita Kita Tidak Tahu Kita Tidak Saja Bisa Tidak Tahu Tapi Tidak Tanya Juga Keteman Itu Konaborasi Yang Yang Dan Karena Teman Juga 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 Ditanya Tidak Berkesan Nanti Dibilang Kayak Ibu Gila Berusan Juga Berusan Orang Tapi Kalau Teman Bertanya Di sini Kita Memberikan Masukan Oh Bagus Itu Saja Setidaknya Seder Memberikan Masukan Itu Selain Kolaborasi Anak Anak Pembangun Kita Ajarin Mereka Bisa Kolaborasi Bekerja Sama Jangan Bertolong Tapi Kita Di sini Kita Aku Ya Anak Anak Yang Memang Hindu Itu Mereka Ngomong Itu Saja Jadi Karena Saya Tentul Saya Ketul Dia Begini Anak Sekolah Kelain Atau Kelian Apakah Kamu Sama 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 Yang Sekarang Bila Tidak Nah Makanya Rajan-rajan Berinteraksi Dengan Teman Yang Lajar Cuma Itu Supaya Mampu Pintar Berinteraksi Pintar Bekerja Sama Nanti Saya Dilang Kalau Kamu Bidat Membiasakan Bekerja Sama Dengan Yang Bukan Dari Kelompok Ketika Di Dunia Kerja Kemampu Kesulitan Kesulitan Berinteraksi Terus Terus Terakhir Kreatif Ini Yang Paling Mungkin Kita Ingin Anak Anak Kreatif Jangan Dis Wap Terus Ibu Apa Bahasa Inggrisnya Itu Table Saya Bidang Karena Gini Makanya Saya Antara Antara Gimana Ya Karena Saya Bisa Isi Tama Wadilas Bisa Nggak Bawa Cafe Dengan Satapan Yang Bawa Cafe Atau Ada Ada Datanya Untuk Buka Buka Kerasi Jangan Bawa Untuk Keraja Karena Itu Saya Pengennya Ini Saya Tidak Tau Artinya Dia Cari Itu Kreatif Dia Mencari Sendiri Balik Kepandiri Dia Menyelesaikan Masalahnya Sendiri Tanpa Bukan Kepada Orang Lagi Kita Pengen Anak Sebab Dia Karena Kalau Sudah Lepas Dari Kita Panasial Lagi Berkantung Jadi Kita Jangan Sampai Kita Membiasakan Anak Berkantung Pada Kita Ibu Ini Mau Dibipin Bagaimana Dibantu Dia Tidak Kreatif Dengan Bum Yang Dersaikan Kita Tidak Ingin Anak Anak Kita Seperti Itu Ini Profil Pelajar Masasinal Gaparannya Ya Teman Teman Kita Masuk Lagi Merteka Belajar Tapi Sudah Nanti Sebentar Nah Apa Hubungannya Dengan Materi Ini Yaitu Pendekatan Indole Apresiatif Ini Adalah Salah Satu Kemarin Materi Salah Satu Semuanya Materi Di JGP Itu Bikin Saya Menangis Bikin Saya Melenung Saya Flashback Kembali Ketika Saya Sekolah Bagaimana Saya Sekolah Bagaimana Saya Menyai Guru Saya Bagaimana Guru Saya Memperlakukan Saya Saya Sebenarnya Curhat Sama Instruktur Waktu itu Tentang Bagaimana Saya Diperlakukan Waktu Saya Masuk SMA Bagaimana Saya Tidak Adil Saya Mengeluh Jadi Saya Belajar Dari Mengolong Masalah Lalu Saya Tersetak Lagi 14 tahun Saya Mengajar Apa Yang Saya Sudah Bikin Untuk Anak Anak Saya Apa Yang Sudah Bikin Untuk Siswa Saya Disinilah Di Pendekatan Inquiry Apresiatif Apa Pendekatan Inquiry Apresiatif Inquiry Apresiatif Itu Dijentuskan Oleh Overrider Pada Tahun 1999 Dalam Bukunya Pendekatan Apresiatif Inquiry Apresiatif Adalah Pendekatan Manajemen Manajemen Ini Awalnya Diterapkan Perusahaan Manajemen Berbasis Kekuatan Dan Kolaborasi Berbasis Kekuatan Dan Kolaborasi Kekuatan Yang dimaksud Disini Adalah Hal Positif Saya Rasa Kalau Keku Dekat Ya Maksud Dari Inquiry Apresiatif Karena Ini Maksud Dalam Psikologi Sebenarnya Nah Apa Yang dimaksud Pendekatan Berbasis Kekuatan Dengan Kolaborasi Kekuatan Yang dimaksud Disini Obrider Adalah Dalam Sebuah Organisasi Terutama Sekolah Ketika Kita Merancang Ketika Kita Merancang Fisi Atau Misi Kita Kadang Dengan Begini Mungkin Banyak Dari Kita Termasuk Saya Pernah Seperti Itu Saya Mengunggu Itu Anak Anak Itu Anak Anak Semuanya Bisa Bahasa Inggris Tetapi Ada Kata Tetapinya Itu Anak Guru Malas Disuruh Mohon Kamus Ini Anak Anak Kalau Disuruh Menghapal Menghapal Kosa Kata Lima Saja Banyak Seperti Keluhannya Itu Termasuk Pendekatan Itu Ada Penawanan Dengan Biburi Apresiatif Apa Maksudnya Biburi Apresiatif Kita Diajarkan Untuk Melihat Hal Positif Bukan Masalah Yang Diterlihat Bukan Tetapi Yang Positif Apa Positif Ada Di Dalam Di Dalam Sekolah Kita Itu Yang Menjadi Kekuatan Bukan Yang Dibilang Eh Jangan Hidup Kita Kreditasi Di Dari Kita Punya Anak Soh Dari Kita Menyukur Bani Ngomong Ngajinya Dari Musholla Akhirnya Dari Dari Mengajian Anak Karena Kenapa Yang Dilihat Adalah Masalah Yang Dilihat Adalah Kedurangan Bukan Kekuatan Yang Kita Lihat Nah Tadi Ada Saya Bagikan Bahagian Dari Bahwa Dikatakan Kita Apa Yang Sudah Ada Di Sekolah Kita Ini Sebenarnya Bagus Seperti Yang Dari Dari Pak Pengawas Kita Kemarin Coba Kita Bikin Visi Atau Program Untuk Menyongsong Sekolah Penggerak Ini Tahap Empatnya Sangat Bagus Kenapa Untuk Menyusun Manajemen Karena Tahap Empatnya Kita Diajarkan Adalah Untuk Membuat Visi Dan Membuat Parkin Pencapaian Di Masa Depan Parkin Pencapaian Ini Kita Mulai Dengan Mencari Dan Memetakan Kekuatan Kita Apa Kita Punya Kekuatan Apa Yang Sudah Ada Itu Yang Kita Kebangkan Itu Yang Kita Pakai Yang Kita Tingkatkan Bukan Yang Tidak Ada Yang Kita Mencari Tapi Yang Sudah Ada Bagaimana Dengan Kita Guru-guru Ini Saya Punya Pak Bajar Strategi Pengenangan Kekuatan Dan Saya Obisi Saya Adalah Anak-anak Itu Di Bahasa Inggris Minimal Mereka Memahami Saya Saya Kaitkan Dengan Program Saya Adalah Denerasi Anak-anak Tidak Meneluh Lagi Kalau Minimal Anak-anak Tidak Meneluh Lagi Kalau Pelajar Bahasa Inggris Saya Tidak Paham Ini Artinya Tetapi Bagaimana Saya Menyusur Strategi Supaya Anak-anak Itu Bertarik Belajar Bahasa Inggris Tapi Tanpa Melihat Sulitnya Tanpa Melihat Kesulitannya Tapi Mereka Menikmati Jadi Ini Yang Dimaksud Dengan Tahapan Berkerjaan Apa Peningkatan Inggris Respiratif Yang Kedua Ketika Kita Membuat Pementaan Kekuatan Dan Merancang Merancang Kegiatan Maka Tidak Mungkin Cuma Satu Orang Yang Bergerak Harus Satu Tim Bergerak Maka Disinilah Dikatakan Kolaborasi Artinya Bayangkan Kalau kita Setiap Guru-guru Dalam SMP2 Ini Membuat Visi Misi Dan Membuat Target Pencapaian Dalam Belajar 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 Kita Bisa Bagaimana Anak Anak Itu Bisa Berkembang Karena Kenapa Kembali Lagi Kebutuhan Siswa Kebutuhan Untuk Murid Semua Anak Tidak Semua Anak Anak Suka Inggris Ada Suka IPS Ada Suka Ularaga Maka Setiap Sekolah Menyusun Pemataan Pemataan Memang Menyusun Membuat Semua Perubahan Pemataan Semua Perubahan Untuk Pembelajaran Yang Baik Yang Benar-benar Membentuk Siswa Berpembelajaran Bermana Maka Saya Rasa Anak Akan Menemukan Apa Potensi Dengan Bakat Artinya Kita Berikan Perbuang Anak Anak Untuk Melihat Oh Disini Potensi Dengan Bakat Saya Jadi Kalau Setiap Guru Dan Sekolah Membuat Rancangan Pemataan Tentang Untuk Visi Perubahan Kedepan Saya Rasa Anak Anak Mudah Murid Murid Kita Akan Mudah Menemukan Kontrak Mereka Apa Yang Mereka 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 Apa Potensi Mereka Apa Mereka Suka Itu Yang Maksud Disini Jadi Ending Nya Adalah Ujung Nya Adalah Dari Lama Baca Ini Adalah Sebuah Perubahan Exchange Jadi Kita Menjadi Perubahan Perubahan Apa Perubahan Bukan Cuma Perubahan Nilai Sebenarnya Sebuah Pencapaian Itu Tidak Harus Dilihat Dari Nilai Di atas Kepas Sebenarnya Tetapi Ketika Anak Anak Bisa Memberikan Perubahan Positif Pada sifat Yang berlaku Itu Sebenarnya Sudah Sebuah Pembelajaran Itu Sudah Disebut Sebuah Pembelajaran Berikutnya Saya Ini Tahapan Barja Saya Mungkin Saya Perlukan Supaya Di situ Di tahapan Barja Ada Ada Lima Tahapan Barja Yang pertama Pertanyaan Ambil Pelajaran Galing Jawaban Rencana Dan Aktur Ke Eksekusi Ada Pertanyaan Utama Yang Kita Cantumkan Pertanyaan Utama Ini Yang Menjadi Kacauan Kita Untuk Melakukan Tindakan Di Sebelahnya Jadi Tindakan Tindakan Ini Ini Tindakan Yang Perlu Dilakukan Untuk Menjawab Pertanyaan Tindakan Inilah Yang Saya Lakukan Untuk Mencapai Visi Saya Inilah Tindakan Yang Saya Lakukan Untuk Mencapai Visi Saya Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Sesuai Dengan Intian Kalau Seperti Kemarin Saya Sudah Menyebarkan Beberapa Angket Itu Salah Satunya Bagaimana Saya Tahu Apa Yang Diputukan Oleh Siswa Saya Harus Diskusi Kesiswa Saya Harus Tanya Saya Menyebarkan Angket Supaya Saya Tahu Apa Mereka Dengan Begitu Saya Bisa Memertang Kemuaran Dan Menyusun Strategi Apa Yang Saya Saya Lakukan Di Pembelajaran Bahasa Inggris Seperti Itu Ini Tahapan Bajar Saya Banyak Pembelajaran Inggris Jadi Mungkin Nanti Teman Teman Ada Mau Bertanya Ini Untuk Visi Saya Kedepan Visi Saya Saya Sudah Jadi Kembali Kita Dikasih Katangan Ya Coba Bikin Visi Apa Yang Kamu Ingin Nanti Terjadi Di Sekolah Banyak Visi Yang Baik Saya Membuat Visi Memujudkan Profil Belajar Pancasila Ada 6 Profil Belajar Pancasila Tadi Melahir Pembelajaran Literasi Yang Berorientasi Pada Potensi Murid Jadi Otomatis Saya Harus Tahu Potensi Murid Yang Mengaruh Literasi Jadi Saya Mulai Kemudian Ada Keras Ex-School Desain Grafis Ada Ex-School Cerven Yang Aku Lihat Sampai Di Jalan Itu Itu Baru Berapa Artinya Tidak Bisa Jalan Sekandian Insya Allah Berikutnya Kemarin Pembelajaran Saya Adalah Perpustakaan Sudah Buka Sudah Bagus Sudah Menarik Pertanyaan Pakai Di Loh Kauan Saya Nanti Di Loh K Dua Itu Saya Harus Menjawabkan Masalah Karena Di Loh Satu Yang Ditanya Untuk Kita Beran Kedepan Apa Yang Saya Masukkan Adalah Rehabilit Apa Loh Loh Pembaharuan Perpustakaan Untuk Menarik Minat Siswa Membaca Membaca Baik digital Atau Digital Untuk Mencapai Kemenpan Literasi Yang Lebih Dari Sekarang Kemarin Saya Sudah Berangkat Untuk Melihat Tingkat Literasi Anak-anak Perpustakaan Belum Jalan Belum Saya Berbaiki Insya Segera Pak Karena Kemarin Ini Bagi Kendara Pertama Pember Berkasat Dan sebagainya Itu juga Jadi kendara Padahal Rencana Saya Libur Saya Sudah Mau Pertama Pertama Perpustakaan Recep Ternyata Kita Terimakas Pulang Balik Ke Bungu Habis Suatu Di sana Akhirnya Tidak Jalan Rencana Demi Rencana Terimakas 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 Di sini Saya Sumpah Membuat Tahapan Barja Ini Tahapan Barja Saya Yang Seperti Ini Rencana Rencana Yang Saya Buat Di Perpustakaan Lagi Jadi Untuk Program Saya Sudah Matang Pak Adi Sudah Begitu Program Mengajinya Sudah Buat Tahapan Barja Apa Yang Dia Lagi Nanti Jadi Seolah Memang Di Grup Program Adalah Di Gold Sebelum Bikin Program Sudah Ada Pembatan Kekuatannya Kekuatan Apa Yang Saya Pakai Kita Di Sini Punya Kekuatan Banyak Sekali Pertama Fasilitas Kita Lurah Yang Kekuatan Yang Kekuatan 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 Yang Kekuatan Rekan Rekan Yang Kekuatan Kekuatan Komporasi Kita Bagus Kerjasama Kita Sangat Bagus Itu Saya Masukkan Kekuatan Yang Ketika Pasal Lama Pasal Lama Kita Sudah Lu Bayan Meskipun Dengan Anggalan Yang Sedikit Tetapi Kita Sudah Mumpuni Karena Mengatur Manajemen Keuangan Saya Masukkan Itu Manajemen Keuangan Kita Adalah Termasuk Yang Terbaik Makanya Saya Masukkan Sebagai Keuatan Tidak Yang Negatif Negatif Tadi Seperti Masih Tentu Tentu Tanya Jangan Masukkan Yang Negatif Jangan Tidak Masalah Jangan Tidak Tidak Bagus Yang Dilihat Itulah Yang Diajarkan Kita Anwarja Inggris Apresiatif Jadi Kita Tentu Menipas Untuk Bekerja Dan Saya Senang Jejur Orang Bapak Tadi Berlaku Kembala Lakan Memang Secara Misik Kita Lelah Tetapi Secara Rohani Seperti Yang Ada Kata Baik Terpenuh Banyak Hal Yang Saya Kasahkan Yang Terakhir Profil Pelajar Pajarsila Sebenarnya Tahap Berbagai Saya Sudah Perkenalkan Ini Adalah Tugas Terakhir Saya Di Modus 1 Waktu Itu Kita Dikasih Tentangan Pak Kita Begini Terselasi Merdeka Belajar Merdeka Belajar Adalah Apa Yang Kamu Lihat Dengan Pembelajaran Yang Kamu Jalani Saat Ini Dengan Apa Cipta Cipta Di Depan Jadi Waktu Itu Saya Menggambar Pak Dia Menggambar Saya Menggambar Ini Saya Kalah Stres Ceritanya Stres Ini Tugas Kalau Kamu Menilai Harus Kerja Ini Tugas Bukannya Maju Masih Tugas Tugas Ini Tugas Tugas Ini Saya Dulu Ini Tugas Saya Lalu Kenal Namanya Filosofi Pembidikan KHD Saya berpikir adalah anak-anak yang tidak dipaksa Terus tidak dapat nilai Saya abaikan mereka bahagia Mereka senang, mereka akan bicin dengan saya Atau mereka akan benar dan saya abaikan semua Setelah yang saya tahu, penghubungan itu saja Itu untuk saya, belakangnya saya baru berpikir Nah, akhirnya bukan cuma anak-anak stres Saya pun stres Stres Jadi, saya ceritakan dengan Pak Wili Selama 14 tahun terakhir saya habiskan Hari itu dimengendaki dalam keadaan terkenang Di sini, di ruangan ini saya dikendalikan pertama Saya ceritakan dengan Pak Wili Dan Pak Wili ceritakan paling juga, hal yang sama besar Dia bilang, setelahnya dia belum bintang dihorwani Tapi sebelum dia bintang kemampuan ke tahun terakhir Dia mengajak ke parut Dia mengajak dampanan tertekan dan merasa sangat berdosa Gitu Nah, setelah ini saya berpikir Saya berpikir jadi begini Ini yang saya coba membakar selanjutnya Anak-anak, untuk materi ini Silahkan diskusikan dengan teman-temanmu, kolaborasi Silahkan diskusikan dengan teman-temanmu dan kolaborasi Mau buat apa? Artinya mereka bebas Bebas mengekspresikan cara mereka menjawab soal itu Cara mereka membuat, menyelesaikan masalah itu Coba kamu buat bintang lampu menyelam Saya membesar Cuma kasih lampu dengan kabel Saya mau Dia bilang, saya membesar Coba bikin bintang lampu menyelam Bagaimana caranya? Masalah, kamu mau berpikir ke mana? Yang orangmu seperti apa? Mau pakai lampu paralel atau cuma tunggal? Terserah Solusi Yang kita nilai adalah proses Bukan hasil Ini yang dimaksud dengan Filosofi pembelajaran Mereka belajar Yang dikaitkan dengan pendekatan Tidur yang disiapkan budaya kesimpi Kita ingin anak-anak itu Berpikir positif tentang kita Anak kita ingin anak-anak itu berpikir bahwa Kita tidak pernah membasahkan mereka Kita memberikan mereka Kesempatan untuk menjadi diri mereka sendiri Dengan cara mereka Artinya adalah Nama positif Kita tidak inginkan anak-anak bintang Pastinya kita tidak mau anak-anak kita itu nampak Anak-anak kita itu pandai berlari dengan seperti itu Dan kita ingin adalah Anak-anak itu menciptakan sesuatu Nah, tidak sama Pola pikir anak-anak Sama dengan kita 20-30 orang ditantor Tidak sama-sama cara berpikir Begitu juga anak-anak kita Tidak sama Tidak sama Tapi kita menggambar Tidak sama Mari kita kembali dari kita masing-masing Makanya kalau saya bikin tugas ini Saya merenung satu malam dulu Apa yang saya ingin buat Selanjutnya Lalu saya flashback Ke Saya dari SD Sampai SIM A Saya pikirkan bagaimana perjalanan saya sebagai siswa Lalu saya flashback lagi Perjalanan saya yang Apa yang sudah sudah capai Apa yang sudah capai Kekuasaan apa yang sudah capai Dan apa yang sudah dicapai Nah ini Jadi ini Dengan terakhir Dengan terakhir Saya bikin seperti ini Saya tidak peduli Ada yang mau kritik saya nanti Atau tidak Nilai atas kertas Mungkin saja nilai wabit-wabit Dan telah berangkat sama Dokumen lamaran kerja Contoh gini Saya punya satu perawatan kerja Nilai yang harusnya Dia menjadi seorang Pendograk Kesehatan yang terbaik Tapi akhirnya Tentukan Harus Kuntutan kapitalis Yang berakhir Itu yang saya katakan adalah Nilai di atas kertas Di laporan di jasa Sebelumnya saja Nilai kompitatif Dan telah berakhir Bersama dokumen lamaran kerja Apa yang kita inginkan adalah Nilai pendidikan yang sebenarnya adalah Nilai-nilai penelusiaan Yang bersandang murid Sepanjang hayatnya Artinya dia bebas menjadi dirinya sendiri Dia bebas mengatakan Saya layak menjadi seorang presiden Itu yang kita inginkan Itu yang kita inginkan Pasti kita pun juga inginkan Seperti ini Mungkin ada cinta-cinta Masa kecil kita yang ingin sendiri Tapi Karena keuntutan Akhirnya Kita tidak menjari seperti ini Masa pakai penuh saminam Dia inginkan jadi guru Ya sudah Jelas punya penuh sam Bahagia sekarang Menikmati Karena itu yang inginkan Bagaimana dengan kita Yang tidak sesungguh dengan keinginan kita Jadi Jadi Apa ya Saya kemarin Sempat takut Mau posting ini Tapi saya bilang Kapan lagi saya bisa posting Kalau pas sama Saya berani kali memposting ini Dan sudah pasti dibaca juga sama kami Mungkin akan dibaca sama Bajuan Pak Il Pak Il Pak Ilwan Yang baca dia Saya akan baca-baca Kami punya postingan-postingnya Supaya dia lihat bahwa sebenarnya Kasian Betapa banyak Anak-anak Indonesia Yang tidak bisa Memenuhi keuntutan Yang tidak sesuai Dengan diri kita sendiri Karena kenapa? Pendidikan kita Belum mengarah kekisai Nah Itu yang Bapak Ilwan Lalu Pendidikan Beritahu Pencapaian Pencapaian Apa yang dikatakan adalah Pencapaian Sesuai Kontak dengan anak itu sendiri Sebenarnya Anak punya kontak yang berbeda Ya kan Dan tidak mencapai Mencapai Pencapaian Sesuai Betul Gitu Supaya Anak meraih kebahagiaan Dan kemuliaan Sehingga Demikian Perkaraan saya Tentang Pendidikan Inquiry Apresiatif Dalam Pendidikan Perkaraan Inquiry Apresiatif Artinya Kita menghargai Kita menghargai Kondisi kita masing-masing Ya Ya Demikian Seserian target Adalah 10.15.1 Saya selesai Satu jam Demikian pengembangan saya Saya harap Ada feedback Ada masukan Ada kritikan Ada saran Untuk Perkembangan Untuk kemajuan kami Caranya berkembangan Selamat pendidikan ini Sekian Saya terima kasih Saya terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Baik Bapak Ibu Nurul yang saya Bahagakan Demikian tadi penoparan sosialisasi yang disampaikan oleh Ibu Satria SPF. Semoga akan disampaikan sebagai mona orang kita untuk melakukan terubah di sekolah yang kita cinta ini sampai 4 bulan.